bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo adik-adik SMA kelas 11 selamat datang kembali di channel yuberbagi pada video kali ini kita akan bahas sistem pencernaan makanan khususnya pada kesempatan kali ini ya akan dibahas yaitu proses pencernaan karbohidrat namun sebelum kita mulai pembahasan tentang sistem pencernaan ini silakan dukung channel kami dengan cara tekan tombol subscribe kemudian like share dan silakan kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar baik adik-adik kita mulai saja pembahasan yang pertama seperti biasa ya sebelum kita memulai materi ini coba kita bahas dulu ya KD nya yaitu kompetensi dasar KD sistem pencernaan ini yaitu 3.6 ya KD pengetahuannya yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia sedangkan KD keterampilannya yaitu 4.6 yaitu menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan kepangan nah itu adalah KD atau kompetensi dasar yang harus adik-adik ketahui nah kemudian apa tujuan pembelajaran daripada kegiatan pembelajaran ini nah tentunya setelah belajar adik-adik itu harus dituntut begitu ya untuk apa namanya menguasai kompetensi yang diharapkan nah salah satunya yang pertama tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia nanti kita akan bahas ya kemudian yang kedua menjelaskan kandungan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia kemudian yang ketiga menguraikan fungsi zat makanan bagi tubuh manusia kemudian yang keempat mendeskripsikan dampak kekurangan gizi bagi tubuh nah setelah kita belajar sistem pencernaan ini tentunya itu harus bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya salah satunya tercantum dalam tujuan pembelajaran ini nah jadi setelah kita membahas lebih lanjut apa tentang sistem pencernaan ya kita tentunya bisa memelah dan memilih begitu makanan mana yang baik bagi tubuh kita nah tubuh kita itu membutuhkan nutrisi apa nah itu kita bisa memilihnya dengan memperhatikan kandungan gizi yang ada dalam makanan tersebut baik ini adalah gambaran tentang sistem pencernaan pada manusia ya nah yang pertama makanan dan fungsinya nah sebelum dibahas pencernaan karbohidrat coba kita bahas dulu ya itu apa apa sebenarnya makanan itu dan apa fungsinya nah makanan itu digolongkan ke dalam tiga kategori begitu ya ada yang termasuk makanan sehat kemudian ada yang termasuk makanan bergizi dan kemudian ada juga makanan higienis makanan sehat itulah makanan yang mengandung gizi dalam jumlah yang seimbang ya itu makanan sehat nah sedangkan makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang penting ya yang dibutuhkan oleh tubuh tubuh seperti karbohidrat kemudian protein kemudian lemak termasuk vitamin begitu ya air dan juga mineral kemudian makanan higienis sudah jelas makanan higienis itu adalah makanan yang bersih yang tidak mengandung zat-zat penyebab penyakit ataupun zat-zat yang dapat mengganggu kesehatan tubuh nah itu adalah makanan ya nah lalu apa fungsi daripada makanan ini nah fungsi makanan yang pertama tentu begitu ya makanan itu sebagai penyedia bahan bakar atau sebagai sumber energi nah makanan disini jelas begitu itu sebagai sumber energi dan juga bahan bakar kalau misalkan kalau kita tidak makan misalkan satu atau dua hari ya tentu badan kita akan akan lemas begitu ya karena tidak ada asupan makanan sehingga tidak mempunyai energi nah singkatnya seperti itu nah di dalam ilmu biologi zat yang memiliki energi paling tinggi ya dalam satuan berat yang sama yaitu lemak begitu ya jadi lemak itu kurang lebih 9,3 kalori nah sedangkan karbohidrat 4,1 kalori dan protein 4,1 kalori nah kemudian fungsi makanan yang kedua itu sebagai pembangun tubuh begitu ya nah makanan juga dibutuhkan dalam komponen komposisi tubuh begitu ya salah satunya penyusun protoplasma begitu ya nah makanan ini berfungsi untuk pertubuhan dan juga aktivitas lainnya begitu ya kemudian yang ketiga nah fungsi makanan itu juga sebagai pertahanan tubuh nah hal ini tidak ada lain yaitu sebagai homeostatis atau sebagai keseimbangan tubuh jadi makanan itu berfungsi sebagai homeostasis baiklah itu adalah makanan dan fungsinya ya nah lalu zat-zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh begitu ya dan apa perannya nah kurang lebih ada 6 begitu ya yang ditulukan oleh tubuh yang pertama tentu karbohidrat begitu ya yang kemudian yang kedua adalah lemak kemudian yang ketiga adalah protein kemudian mineral kemudian vitamin dan air nah zat-zat ini dibutuhkan oleh tubuh ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak kemudian juga ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit baik sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal bahwa video ini akan menyampaikan atau membahas tentang karbohidrat dan pencernaannya kita bahas materi tentang karbohidrat nah karbohidrat ini akan dibahas yang pertama struktur kimianya kemudian yang kedua fungsi juga sumbernya begitu ya karbohidrat itu sumbernya dari apa saja kemudian yang ketiga proses pencernaan karbohidrat nah yang pertama struktur kimia karbohidrat nah struktur kimia karbohidrat itu tersusun atas unsur karbon kemudian hidrogen dan oksigen nah dengan rumus umumnya CNH2NO contohnya yang adik-adik juga pasti tahu begitu ya yaitu glukosa ya dengan rumus C6H12 nah nah itu sesuai ya dengan rumus umum karbohidrat ini nah kemudian berdasarkan gugus gulanya nah karbohidrat itu dibagi menjadi tiga golongan yang pertama ada monosakarida monosakarida kemudian yang kedua ada disakarida kemudian yang ketiga polisakarida kenapa itu monosakarida nah sesuai dengan namanya monosakarida itu adalah jenis karbohidrat atau jenis gula yang tersusun atas satu gugus gula gitu ya sedangkan disakarida adalah gula yang tersusun atas dua gugus gula gitu ya dan sedangkan polisakarida adalah karbohidrat yang tersusun atas banyak gugus gula lalu apa contoh daripada jenis-jenis karbohidratnya nih nah monosakarida contohnya kita bisa lihat begitu ya monosakarida itu glukosa, fructosa, gelap fructosa, heksosa dan manosa nah ini bisa diingat adik-adik kalau saya itu mengingatnya GFG, glukosa, fructosa dan ke laktosa kemudian yang lainnya heksosa dan monosakarida nah sedangkan untuk disakarida disakarida itu merupakan gabungan daripada monosakarida contohnya apa saja ada maltosa kemudian ada suprosa kemudian ada laktosa nah maltosa ini itu merupakan gabungan dari dua monosakarida yaitu glukosa dan glukosa glukosa nah jadi kalau maltosa itu dipecah nah ini akan menjadi dua gugus glukosa nah sedangkan suprosa itu merupakan gabungan dari dua gugus gula monosakarida yaitu glukosa dan fructosa nah jadi kalau dipecah suprosa kalau dipecah itu akan menjadi glukosa dan fructosa nah sedangkan laktosa laktosa ini kalau dipecah itu menjadi glukosa dan galaktosa nah itu itu adalah disakarida nah sedangkan untuk polisakarida jadi polisakarida itu karbohidrat yang memiliki gugus gula banyak ini sampai bahkan ribuan begitu ya gugus gula ini nah contohnya amilum kemudian glikogen kemudian selulosa pektin lignin dan dan kitin nah apa ciri-ciri daripada gugus gula-gula monosakarida disakarida dan polisakarida ini nah monosakarida dan disakarida itu ini tidak jauh berbeda ya karena gula-gula yang termasuk ke dalam dua kelompok ini memiliki sifat atau karakter yang manis gulanya ya kemudian mudah harut dalam air sedangkan kalau polisakarida itu itu tidak manis begitu ya dan suka larut dalam air nah itu adalah contoh daripada karbohidrat kemudian yang kedua sumber dan fungsi karbohidrat nah ini jelas begitu ya adik-adik juga sudah paham lah begitu ya sumbernya itu contohnya ada padi kemudian lubijalar talas ketelapohon kentang sagu dan lain sebagainya dan ini biasa-biasanya dijadikan sebagai bahan makanan pokok ya nah apa fungsi karbohidrat nah fungsinya sebagai sumber energi begitu ya kemudian untuk menjaga keselimbangan asam dan basah kemudian serta sebagai bahan pembentuk struktur sel nanti serta kan terus atas karbohidrat ya kemudian penyusun jaringan dan juga penyusun organ tubuh nah itu adalah sumber dan fungsi daripada karbohidrat kemudian yang terakhir yaitu pencernaan karbohidrat nah ini secara umumnya seperti ini pada proses pencernaan makanan itu karbohidrat itu mengalami metabolisme berupa proses hidrolisis jadi pemecahan dengan bantuan molekul air begitu ya nah dimana proses pencernaan karbohidrat nah ini berawal atau bermula dari mulut kemudian lambung kemudian usus begitu jadi karbohidrat bisa dicerna di organ tubuh itu nah kemudian pencernaan karbohidrat itu terjadi dengan menguraikan polisakarida menjadi monosakarida nah karbohidrat ini masuk ke dalam tubuh itu tidak bisa langsung diserap oleh tubuh itu harus dipecah pecah dulu dan tubuh bisa menggunakan langsung karbohidrat ini jika karbohidrat tersebut sudah apa namanya tercerna sudah terpecah pecah tepatnya menjadi monosakarida jadi kalau kita makan makanan masuk ke dalam tubuh kita itu harus dipecah dulu setelah menjadi gula monosakarida itu baru bisa diserap oleh tubuh untuk monosakarida itu yang tadi ada gfg glukosa fructosa galactosa yang lainnya hexosa seperti itu nah ini ada bagan singkatnya seperti ini bencanaan karbohidrat pati polisakarida itu dipecah begitu ya itu menjadi nah ini ya menjadi maltosa laktosa ada yang menjadi laktosa dan juga ada yang menjadi sukrosa nah pati itu dicerna mulai dari ini dari apa namanya dari mulut ya nah di mulut ini sudah dilakukan pencernaan melalui pencernaan kimiawi ini begitu karena ada enzim tialin atau amylase begitu ya nah di mulut sudah sudah berjalan kemudian dipecah menjadi maltosa laktosa atau sukrosa nah maltosa malatosa ujung-ujungnya nanti dipecah kembali nah maltosa seperti yang disampaikan barusan jadi maltosa itu dipecah menjadi dua molekul glukosa nah sedangkan laktosa itu dipecah menjadi dua melosakarida yaitu glukosa dan laktosa ya oh maaf glukosa dan galaktosa nah sedangkan sukrosa itu dipecah menjadi glukosa dan fructosa nah ini bagian singkatnya seperti ini nah untuk penjelasan lebih rincinya nah coba kita lihat nah ini ada gambar organ pada manusia ya supaya lebih terbayang nah bagaimana sebuah makanan yang mengandung karbohidrat kemudian karbohidrat tersebut itu dicernak kemudian diserap oleh tubuh sehingga menghasilkan sebuah energi nah sekarang akan kita bahas ya oke baik eh seperti yang saya sampaikan di awal yang barusan begitu ya bahwa karbohidrat itu dicernak itu mulai dari mulut jadi di mulut itu karbohidrat sudah dicernak begitu ya karbohidrat sudah dicernak nah eh seperti yang kita kita alami dan juga kita tentunya paham begitu ya makanan itu di di pecah di mulut ya dengan bantuan gigi dan juga kelenjar eh ludah begitu ya nah dengan bantuan lidah makanan tersebut dicernak begitu ya dipotong-potong dicabik-cabik oleh gigi juga begitu ya nah ini ini supaya lebih ukurannya lebih lebih kecil nah karbohidrat begitu ya karbohidrat selama ada di mulut itu tidak lebih dari 3 sampai kurang lebih 5% lah begitu ya patinya pati atau polisakarida itu dipecah nah itu sebelum meninggalkan mulut begitu ya jadi baru 3 sampai 5% kurang lebih begitu ya polisakarida atau pati itu terurai kemudian sudah harus meninggalkan mulut ini baiknya kalau kita makan begitu itu jumlah kunyahannya itu lebih lebih banyak supaya nanti ketika masuk ke dalam organ lambung itu sudah sempurna begitu tinggal tubuh mencerna jadi begitu ya jadi polisakarida yang ada di dalam mulut yang ada di dalam makanan itu kurang lebih 3 sampai 5% nah setelah di kunyah di mulut kemudian makanan tersebut turun nah ini turun begitu ya melalui persimpangan faring begitu ya kemudian turun ke esopagus atau kita menyebutnya dengan kerongkongan ya bukan tenggorokan tapi kerongkongan nah masuk ke kerongkongan nah di kerongkongan ini terjadi sebuah gerakan namanya adalah gerakan peristalsis yaitu gerakan mengembang mengempis mengembang mengempis karena adanya otot yang berkontraksi kemudian otot yang berelaksasi kemudian makanan-makanan tersebut itu berbentuk sebuah bulus-bulus begitu atau seperti bulatan-bulatan seperti itu ya nah turun begitu ya turun masuk ke dalam lambung nah di lambung nah sebelum lambung ini mengeluarkan sebuah jad getah lambung atau jad asam lambung pencernaan karbohidrat ini masih terus berjalan begitu ya kurang lebih satu jam setelah masuk makanan ke dalam bulut itu satu jam itu tetap karbohidrat yang asalnya perlu sakreda itu dipecah menjadi disakarida atau bahkan menjadi monosakreda dipecah nah sebelum lambung ini mengeluarkan sebuah jad asam klorida ya jad asam nah namun setelah lambung ini mengeluarkan jad asam maka pencernaan karbohidrat oleh enzim-enzim yang mengubah karbohidrat ini menjadi terhenti enzim tialin atau amylase ini terhenti kenapa karena enzim ini enzim pemecah karbohidrat ini tidak tidak tahan atas pH yang ada di dalam lambung gitu jadi terhenti ya seperti itu nah kemudian setelah ada di lambung nah kemudian makanan itu turun turun ke 2 denum ke usus sebagai kriana disini ada ya 2 denum kemudian jajunum dan ileum-ileum penyerapan ya masuk ke dalam usus nah di usus begitu ya baru pencernaan karbohidrat itu mulai kembali nah dengan adanya tambahan dari jat-jat yang dikeluarkan oleh pankreas ini gitu ya nah pencernaan karbohidrat ini berlanjut sama seperti yang ada di yang ada di mulut karena pankreas mau apa namanya mengeluarkan sebuah getah sebuah jat yang ada enzim untuk mencerna karbohidrat jadi dipecah disini gitu ya nah setelah dipecah setelah dicerna dicerna kemudian diserap oleh oleh tubuh nah seperti itu ya jadi diserap oleh tubuh apa yang diserap oleh tubuh seperti yang tadi saya sampaikan jika sudah menjadi bentuk monosakarida glukosa fructosa gelagosa dan monosakarida yang lainnya itu diserap oleh tubuh diserap oleh tubuh nah apa yang terjadi ketika karbohidrat ini gula ini sudah diserap oleh tubuh nah ada dua apa namanya ada dua perlakuan ya nah gula-gula karbohidrat tersebut waktu itu yang pertama itu mengalir di dalam tubuh ya mengalir di dalam darah kemudian mau dikemanakan mau disalurkan atau mau didistribusikan ke setiap sel-sel yang ada di dalam tubuh kita nah karena ini untuk sebagai bahan bakar energi karena ujung-ujungnya menjadi sebuah energi nah bagaimana kalau misalkan di dalam tubuh kita di dalam darah itu kandungan gulanya tinggi gula darahnya tinggi nah makanya kalau misalkan gula darahnya tinggi maka gula tersebut itu tidak dibiarkan mengalir di dalam tubuh begitu ya harus dirubah nah makanya si gula darah ini dirubah menjadi gula otot yaitu menjadi glikogen yang menjadi glikogen dengan bantuan hormon insulin hormon insulin itu yang dihasilkan oleh pankreas gitu ya jadi disimpan di dalam otot gula otot begitu namanya gula otot nah kemudian kalau misalkan tubuh suatu saat tubuh memerlukan gula untuk menghasilkan energi maka gula yang ada di dalam otot gula otot tersebut dirubah kembali menjadi glukosa yaitu dengan bantuan hormon adrenalin nah jadi pencanaan karbohidrat itu kurang lebih seperti itu begitu ya nah bagaimana satu molekul karbohidrat atau satu karbohidrat itu itu bisa menghasilkan sebuah energi nah ini harus melalui beberapa tahapan salah satunya yaitu glukolisis kemudian siklus krep kemudian transport elektron ini diubah 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 sampai menjadi sebuah energi nah ini pembahasan tersebut nanti akan disampaikan atau dibahas di kelas 12 itu semester awal nanti adik-adik juga akan mengenal dan akan mengetahui bagaimana karbohidrat itu dipecah begitu ya sampai berubah menjadi sebuah energi nah jadi itu pencernaan karbohidrat baiklah cukup sekian ya penjelasan tentang karbohidrat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk selanjutnya Insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana pencernaan protein dan juga pencernaan lemak sebelum berpisah silahkan dukung kembali channel ini dengan cara tekan tombol subscribe kemudian like share dan silahkan tinggalkan di kolom komentar jika ada sesuatu hal yang mungkin didiskusikan cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih